Terima kasih Harus prepare untuk Sama lawyer saya untuk mempersiapkan Jadwal sidang besok Jadi mungkin saya pikir ini untuk tampil TV Boleh apa? Seperti apa sih perasaannya Walaupun pertimbangannya berat Ketika muncul di podcast Atau masih banyak hujatan lah bisa dibilang seperti itu Kan saya bilang bahwa Yang namanya netizen itu saya anggap Utusan-utusan Allah untuk mengkritik saya Gak apa-apa Selama saya tidak terbawa emosi Saya masih bisa Ambil positifnya Jadi buat saya Saya gak terlalu concern sama netizen yang bicara Tidak mendukung ya Karena saya lebih ngumpulin energi Saya buat yang positif aja sih mbak Ini bisa dibilang sampai titik darah penghabisan Kalau untuk ulasan soal anak Kalau untuk anak Pasti saya harapkan sampai titik darah penghabisan Ketika membicarakan ini Mereka berada CV Ada pergantar sendiri Sebegitu beratnya kamu tanggung sendiri Sedih saya ini sebenarnya Apa ya Di umur segini Kasian dia harus menanggung ini Tapi semoga keke jadi anak yang kuat Lebih kuat daripada ibunya Dan lebih baik daripada ibu Dan yang mau pegang tangan Itu di momen apa? Jadi dia lagi main handphone Dia lagi main apalah gitu ya Tiba-tiba Dia deketin saya Ma aku salut Mungkin dia dengar saya telepon Apa saya lagi dihujat banyak orang Dia cuma ngomong itu Tentang kepenjelasan lagi Tapi gue harus kenapa Diam Kadang-kadang emang keke itu suka Tiba-tiba nyaratuk sesuatu Yang seperti orang dewasa gitu Tapi dia kuat sih Alhamdulillah dia kuat Berarti dia tahu lah Sekarang saat ini Banyak yang membicarakan dia Tentang dia gitu kan Tapi keke gak pernah komunikasi Dan saya juga tidak mengajak khusus Untuk komunikasi hal ini ya Buat saya belum pantas umurnya Sebetulnya gitu kan Nanti saya akan Coba ajak bicara pada saat Yang pas umurnya Karena dia tidak pernah Kekurangan kasih sayang Dari soal ibu Oke Di luar sana Selalu menghujat Dan menjudutkan dirimu gitu kan Kenapa baru meluncur Sampai ada Nominal yang tertulis 17,5 Lagi-lagi itu yang diungkit Lebih ditegaskan lagi Saya tegaskan ya Mbak Untuk urusan nilai Tidak dapat 1% pun dari reski Tidak ada masalah Jadi boleh dicatat Kalau ada yang bilang saya seraka Tidak dapat 1% pun tidak ada masalah Kita sama-sama ngikutin Jalur hukum yang ada di Indonesia Bagaimana prosesnya Bagaimana pembuktiannya Sesuai dengan ilmu pengetahuan Atau DNA Itu aja sih Karena dari awal Yang aku kecerkan Cuma tes DNA ini Oke Sebelum Muncul ke ranah media Ke publish gitu kan Sempetkan dirimu melakukan Apa namanya Jalan secara keluargaan Mersia-orang Bisa sedikit cerita Perjalanan yang Mersia-orang keluarga itu Jadi Hal ini itu sudah dilakukan Selama 4-5 bulan belakangan Dari awal itu Sebelum sampai Saya pakai kuasa hukum Saya itu sudah melakukan Jalur kekeluargaan Salah satunya Ada kerabat saya Mengepon Ayahnya reski Tapi Di blok Begitu Paman saya bicara tentang saya Pamannya weni Ayahnya langsung blok Gitu loh Kedua Setelah itu Dicoba beberapa kali Tidak ada tanggapan yang baik Setelah itu Saya Mulai bicara Dengan kuasa hukum Nah dari kuasa hukum ini Akhirnya kuasa hukum mencoba Jalur kekeluargaan juga Karena kuasa hukum Saya laki-laki Kan dia mencoba Secara laki-laki Itu laki-laki Gitu loh Ayo bicara Lebih enak Bicaranya maksudnya Kalau untuk mengakui Apapak bagaimana Secara laki-laki Tapi juga tidak ada tanggapan Bahkan pihak sana Tidak mau ketemu Setelah itu baru Ada klarifikasi Surat klarifikasi Tidak ada kuasa hukum Tidak ada tanggapan Baru somasi Jadi kita tidak sembarang Melakukan langkah hukum Tapi kita juga Dengan langkah-langkah Kekeluargaan Terlebih dahulu Dan lain-lain Secara Ada yang Artinya Itu kan ada dua Saksi Dan foto Tapi yang paling penting Di kasus ini adalah Menurut kuasa hukum saya Itu adalah tes DNA Saksinya siapa aja Ada Ada nanti Lihat nanti ya Dari keluarga saya juga ada Karena untuk Saksi sebetulnya banyak mas Banyak Banyak yang bisa Dijadikan saksi Karena Lingkungan kantor saya tahu Lingkungan teman-teman saya tahu Tentang hal ini Kalau ini sempat Orang mengiring pihak sana Banyak kamu terburuk Kalau boleh jujur Ketika kawin dia mengenal Sosok Reski Dia sosok yang seperti apa? Pada zaman itu kan Reski masih muda ya Masih muda Masih main Masih Tapi saya sekarang Lihat kok dia lebih Dewasa sih Reski lebih dewasa Lebih bisa menjaga sikap Yang saya lihat ya Semoga untuk Kasus ini Dia juga bisa Menanggapi ya Menanggapi dengan Lebih hijab Itu aja sih Karena saya ya Testi banyak berubah Mbak Dewani juga cerita Pernah ada di titik nadir Kenapa? Saya melakukan kesalahan Saya melakukan kesalahan Yang saya akuin sekali ya Saya juga merasa Mungkin Dari Yang KK terungkap Juga saya harus bisa Berani Menampil untuk berani Saya tidak seperti dulu Takut untuk mengukapkan sesuatu Takut akan kesalahan saya Tidak Saya disini berdiri Saya berani Untuk mengakui kesalahan-kesalahan saya Yang dulu Termasuk saya akan Perjuangan ke anak saya Itu aja Jadi butuh keberanian Sekali buat diri saya Maju seperti ini Sempat tinggal di kos-kosan Juga bertiga Itu dalam kondisi kenapa? Karena waktu itu kan Saya sempat Yang tadi ya Saya bilang Saya melakukan kesalahan Ada prestasi di pekerjaan Ya akhirnya rumah pun Ada diambil oleh bank Gitu Ya akhirnya saya Rumah di Sita Anak-anak harus tinggal di kos-kosan Gitu kan Dan pihak sana tahu Yang saya sesalkan Gini ya Yang saya sesalkan Pada waktu saya tinggal di Masih tinggal di rumah saya Di Pono Vindah Pihak R ini Sering sekali datang kan Beberapa kali datang Seminggu dua kali Tapi pada saat saya terkuruk Dan tinggal di kos-kosan itu Dia sama sekali Tidak pernah berusaha mencari Sama sekali tidak pernah Iya Bertemu ataupun datang Enggak Gitu Seharusnya kalau bisa Dia niat mencari kan Seharusnya bisa ya Kau benar gak sih Apa itu Maaf yang mencari Atau pertudian Kalau soal itu sih Saya gak pernah nyalain orang ya Mbak Artinya gini Itu saya lakukan dengan kesadaran Makanya saya bilang Balik lagi Ini adalah salah saya Tapi saya dikenalkan Iya Dengan sebuah permainan lah ya Dengan sebuah permainan itu Pada dasarnya Saya sendiri punya mental itu Mental saya gambler Iya Tapi dalam pekerjaan Dalam pekerjaan Saya berani ambil resiko Tapi untuk mengenal Yang di luar itu Permainan jenis apa ya Hadut tangkas Tidak pernah sebelumnya Tapi itu tidak menyalahkan ya Tidak menyalahkan pihak sana Sempet pergi juga ke Makau Berdua Itu setelah ada keke atau sebelum Sebelum Berapa lama Paling lama berapa Seminggu lah ya Dan semua itu biaya Dari KW ini sendiri Bener gak? Pelajaran yang abis itu adalah Pelajaran yang mahal sekali Pelajaran yang mahal sekali Dan sebenarnya apa yang saya ceritakan disini Bisa jadi pelajaran juga buat yang lain Ya kan bisa jadi pelajaran Ambil positifnya Ambil positifnya aja Bahwa ini edukasi juga buat semua Kau ini cerita dong Waktu lagi si pihak sana Reski Aditya Pernah mengalami kecelakaan Dan kabarnya Kawini juga yang merawat Kawini juga yang Memperbaiki motornya Jadi gini Jadi waktu itu Pagi-pagi saya ditelepon Sama polisi itu ya Saya ditelepon Mungkin polisi bilang Pada saat itu Pada saat kebelakangan itu Reski masih sadar Akhirnya masih sadar Mungkin polisi tanya Siapa yang bisa saya hubungin Dia kasih nomor telepon saya Karena kebetulan nomor telepon saya Juga gampang diingatkan Dia kasih Saya dihubungin Mbak ada rekannya kecelakaan Namanya Reski Aditya Saya pikirkan bercanda Dimana sekarang Fatmawati Akhirnya saya ke Fatmawati Saya ke Fatmawati Dia di Kayak di barak Di Fatmawati Masih ada pasien Belum dapet kamar Dari situ saya ambil tasnya dia Dia berdarah-darah segala macam Akhirnya saya amanin dulu Yang namanya motornya Kan sempat di rumah saya Motornya sempat di rumah saya Saya pindahin dia ke rumah sakit Ponok Indah Saya pindahin dia ke rumah sakit Ponok Indah Sempat si Reski ngomong Jangan kasih tau Bapak sama ibu Cuman kan ini sesuatu yang crucial ya Artinya Gak mungkin saya gak kasih tau Saya harus kasih tau Saya kasih tau Orang tuanya datang Mulai itu banyak wartawan kan Saya pergi Gak aja sih Tapi pada saat itu berarti Reski Semua yang membiayain adalah KWN Gak Kalau itu gak Saya hanya membantu aja Membantu memindahkan bahan KWN kenapa sih masih tetap membela Dan menutupi seorang Reski Padahal dia sendiri tidak mau mengakui Itu adalah adanya-adanya Gini Karena tujuan saya Untuk disini ini adalah Untuk pengakuan anak Saya hanya ingin anak saya Diaku oleh ayahnya Itu aja Jadi cerita masa lalu Atau apapun yang terjadi dulu Itu hanya menjadi pelajaran Tidak untuk menyalahkan Hanya jadi pelajaran Dan untuk introspeksi khususnya Buat saya Buat saya bisa maju ke depan Jadi Saya ini kan orang yang tadinya Untuk maju aja Takut karena kesalahan Saya mengurung diri Saya punya rasa apa ya Saya belajar mengatasi adik Saya juga berulang-ulang kan Saya harus maju Saya harus berubah Dan saya harus belajar Untuk mencari kebenaran Itu aja sih Anaknya kritis Pintar Dan Dewasa Apa yang diwariskan dari Reski? Apa yang dibentuk? Fisik atau apa? Mungkin fisik Dan sifatnya Semuanya sih Menurut saya ya Semuanya sih Reski Reski banget ya Bahkan cara nontonnya pun Kata orang yang deket sama Reski ya Cara dia nonton Sapa segala macam Suka Ngingin mata Itu Reski banget katanya ya Kata orang deketnya Reski Saya mungkin hanya lumpang melahirkan Dan merawat Itu aja sih Kalau saya sih Nggak pernah mikir ada masalah ya Cuman Boleh ditanya ke Reskinya langsung lah Kalau saat itu Jadi terakhir ketemu tuh Kita masih tetap Ya itu mungkin masalah saya Ada masalah hukum itu ya Cuman Kiki pernah sakit Masuk Rumah Sakit Penuh Pindah Dia sakit Dan Reski datang Usia berapa? Satu setengah tahun Kalau nggak salah Reski datang Reski datang Dalam keadaan Seperti apa maksudnya Memperkenalkan Di rumah sakit itu Bukan Masih kecil juga kan Belum bisa diajak komunikasi Untuk kalau itu Apa Rumah sakit Terus sering ngomong Ini siapa Saya bilang kan Menggunakannya Menggunakannya sama sih Sama omnya Saya ngomong Dari susten Komit penapa apa sih? Yang udah jadi-jadi Yang gitu pak Nggak ada Kau ini banyak netizen Berkomentar Sampai 8 tahun Ini nggak ada komit penapa Nggak ada sama sekali Netizen berkomentar Ada yang bilang Kenapa tidak mau Kita tanggung jawab Pada saat itu Kenapa hanya dijamin Apa sih pertimbangan Kau ini Sampai memutuskan Saya juga baca beberapa komen Oh karena lagi susah nih Begini Begini Saya susah itu berapa tahun Yang saya bilang ketik nadir tuh 4-5 tahun Tapi tidak pernah Saya ada melakukan Hal-hal apa Gitu kan Saya pernah ngomong Sama ayahnya Saya bicara Ayahnya ini siapa? Ayahnya Reski Pak Pak Saya bicara Mungkin bisa tanyain ke ayahnya Langsung Saya bicara Ada nggak Sayang yang telah keluarga Paku sedikit Siapa di Jakarta yang nggak tahu Anak-anak saya Itu boleh kalau diporsi Itu apa yang pernah kamu bilang? Waktu saya masih tinggal di rumah lama ya Sebelum ada kejadian Saya gagal bayar Langsung Berarti peluangnya tahu ya Bahwa ini cucunya gitu Tidak mengakui Tidak pernah ada pengakuan secara langsung Dari mulutnya Tapi Tindakannya Seperti apa tindakannya kami? Artinya kalau saya bilang Siapa di Jakarta yang nggak tahu anak saya anak siapa? Pernah Saya ada sendirah keluarga Kalau dia tidak merasakan harusnya dia ngomong ya Emang anaknya anak siapa? Dan Tapi gini lah Intinya Kita Saya Menuntut untuk tes ETA Itu aja Saya bacaan itu kadang Dia pulang syuting Calling-an pun Dari rumah saya Tapi tidak selalu setiap hari Bukan tidak bersama Bukan tidak bersama Cuma kadang di rumah saya Atau kadang saya main ke rumah dia Kadang ngumpet-ngumpet Cuma mungkin memang kita Tidak pernah ramai-ramai banyak orang Kayak duluan sempet jet ski Jets ski paling sama reski Sama adiknya Bowo Itu kawini juga kan Memang perkenalkan? Karena itu salah satu hobinya kawini Kalau itu aku yang memperkenalkan Mungkin Mungkin nanti aku akan bicara Sama kuasa hukum aku Untuk langkahnya bagaimana Cuma satu hal Diakui tidak diakui adalah reski Keke tetap anak saya Keke tahu bahwa ibunya berjuang Itu aja sih Jadi gak ada masalah juga Gini ya Saya balikin lagi aja ke Mas Ke Mbaknya gitu ya Kalau itu terjadi pada Mas dan Mbak Mungkin gak sih begitu Pasti kalau saya sih akan Gimana Cuma kalau Mereka menampilkan keluarga yang baik Baik saja Itu yang saya harapkan Artinya Karena saya sekali lagi Tidak mengganggu masa depan reski Saya gak gugat Masa depan reski saya gak gugat Yang saya gugat adalah Masa lalu Masa lalu saya gugat Karena ada anak itu aja Masa lalu tentang anak Itu aja yang saya gugat Terima kasih telah menonton belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton belajar